Pemirsa sehari jelang perayaan Natal sejumlah gereja di Tegal, Jawa Tengah disterilkan hal ini untuk mencegah aksi teror yang mengganggu kelancaran ibadah umat Kristiani. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, persiapan jelang wisa Natal terus dilakukan untuk keamanan serta kenyamanan jemaati gereja. Kepolisian Resort Kota Tegal, Jawa Tengah minggu siang mensterilkan 25 gereja di Kota Tegal, Jawa Tengah. Menggunakan anjing pelacak dan metal detektor untuk mendeteksi keberadaan benda yang berpotensi mengandung bahan peledak atau benda yang membahayakan. Polisi melakukan penyisiran mulai dari pelataran, tempat parkir, ruang gereja, tempat mimbar, tempat duduk jemaah, hingga hiasan Natal. Aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh jemaat yang akan ke gereja untuk tidak membawa barang berharga secara berlebihan, agar tidak mengundang kejahatan dan memudahkan petugas gereja melakukan pengecekan. Ini merupakan petugas dari kepolisian menjelang Natal ya, dan ini merupakan SOP, yang mana intinya bahwasannya jemaat daripada gereja ini, rasa nyaman. Di sini kita pastikan digitalisasi, jangan lupa memastikan keamanan maupun keselamatan dan perjalanan. Untuk mengecek beberapa diantaranya, mana akan ditemukan bahan peledak ataupun ada hal yang lain yang menceritakan, yang bisa membuat gaduh atau lucu daripada tempat peribadatan. Sementara jelang Misa Natal di Gereja Kristen Indonesia Surabaya Jawa Timur, sejumlah persiapan dilakukan, mulai di dalam gereja hingga keamanan di lingkungan gereja dengan mengerahkan petugas kepolisian berjaga di sekitar tempat ibadah. Rencananya doa Misa Natal digelar pukul 17.00 dan 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk perayaan Natal besok akan dilaksanakan doa Natal pukul 8.00 dan 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur, Unibar, Hari Tambayong, INews, melaporkan.